Intro Selamat datang di tips sehat dokter 24, sobat sehat kita-kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengobatan dan pencegahan HIV dan AIDS. Ada dua jenis pengobatan HIV dan AIDS, yaitu terapi anti-retroviral dan terapi penunjang. Mungkin dahulu kita sering mendengar bahwa AIDS merupakan penyakit yang tidak ada obatnya. Pernyataan tersebut sekarang tidak berlaku lagi, karena sebagian besar infeksi oportunistik dapat diobati dan dicegah dengan pemberian obat. Bahkan saat ini telah ditemukan obat yang dapat memperlambat infeksi HIV terhadap sel-sel yang masih sehat dan mengurangi replikasi virus. Obat itu dikenal sebagai obat anti-retroviral atau ARV. Namun untuk pengobatan HIV dan AIDS tidak boleh hanya memakai satu jenis obat ARV. Agar terapi ARV dapat efektif untuk jangka waktu yang lama, Oda harus memakai kombinasi tiga macam obat ARV yang berbeda. ARV hanya berhasil jika dipakai secara patuh sesuai dengan jadwal. Jika dosis terlupa, keefektifan terapi akan cepat hilang bahkan dapat mengalami kekebalan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan dari dokter. Selain itu, terapi penunjang dapat dilakukan untuk membantu pengobatan. Terapi penunjang bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup dan menjaga diri Oda agar tetap sehat. Yang termasuk terapi penunjang antara lain adalah pengaturan gisi pada makanan, penggunaan vitamin atau suplemen, yoga, akupunktur, pijat, olahraga, dan musik. Terapi secara psikologis, spiritual, dan emosional seperti konseling, dukungan sebaya, dan meditasi juga sangat membantu. Sekian informasi dari saya, semoga bermanfaat. Dan nantikan informasi serta tips-tips menarik selanjutnya hanya di Tips Sehat Dokter 24 Sobat Sehat Kita-Kita. Salam Sehat!